Dari pesantren, ketika di pesantren itu kita nggak terlalu banyak belajar tentang pelajaran umum Yang pelajaran kita, apalagi seperti di pondok kami, itu cuma difokuskan untuk menghafal Quran Tapi tidak juga meninggalkan pendidikan kita, kita tetap juga belajar Walaupun tidak seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya, belajar memang fokus, belajar kayak gitu Kita juga ada belajar kayak sosiologi, matematika, cuman kita tadi kan fokusnya di menghafal Nah ketika tamat pesantren, tamat SMA itu kuliah dan kebetulan ngambil jurusan manajemen zakat dan wakaf Dan itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang pemikiran awal bahwa di prodi manajemen zakat dan wakaf ini Mata kuliahnya, ya cuman belajar kayak zakat, wakaf